Selamat pagi untuk para hiring partner, instruktur, dan teman-teman. Perkenalkan kami dari tim Gomang. Gomang adalah sebuah aplikasi jasa pencuci mobil di mana customer dapat mesan langsung dari handphone mereka. Kami memiliki 4 aplikasi yang berbeda, berupa landing page, CMS, mobile customer, dan mobile untuk partner. Sebelum kita lanjutkan kepada demo, izinkan saya untuk memperkenalkan tim Gomang. Saya Zulfi Karzaki, background saya satu manajemen. Rol saya di sini sebagai full-stack developer. Job saya di sini untuk melakukan wiring, mengerjakan bagian orkestrator, implementasi socket chat, dan map pada aplikasi Gomang. Saya Ryo Richard, background saya adalah S1 Electro. Rol saya adalah back-end developer. Saya berperan pada SFI micro-service dan tes seluruh micro-service. Saya Ignatius Andri sebagai front-end developer. Saya mengerjakan bagian teknik X-Mobile, implementasi maps pada mobile app, serta UIUX pada aplikasi Gomang. Nama saya Ryo Lukmanto Weikal. Saya sebagai full-stack developer. Di sini saya bertugas untuk membuat CMS, juga untuk membuat main activity di back-end server. Lalu saya juga bertugas untuk mendeploy semua server yang ada. Oke, saat ini kami menjalankan tes. Terdapat tiga tes, yaitu adalah service mamang, service client, dan service app. Pada testing ini kami gunakan JAS sebagai framework. Dan super test agar bisa melakukan tes pada routes yang dibuat. Pada sini kami meng-cover JAS 90% dan menguji stabilisasi yang ada. Total testing yang dilakukan ada 72 tes dari masing-masing service. Dapat dilihat coverage-nya di atas 90%. Di masa pandemi ini, mungkin banyak dari kita yang merasa takut untuk keluar rumah, meskipun itu hanya sekedar untuk mencuci mobil. Nah, di sinilah kami Gomang hadir untuk Anda. Gomang merupakan jasa penyedia layanan cuci mobil. Dan melalui aplikasi kami, user tidak perlu lagi repot-repot untuk keluar rumah. Karena staff kami akan datang ke rumah user dan langsung melaksanakan jasa yang mereka minta, baik itu cuci mobil atau hal lainnya. Nah, selain itu, jasa yang kami tawarkan juga bisa diatur dengan bebas oleh user berdasarkan jadwal yang mereka miliki. Dan kami juga menyediakan berbagai macam paket atau jasa, mulai dari cuci mobil biasa, hingga yang spesifik seperti pembersihan band dan felt. Berikut merupakan daftar harga layanan kami, mulai dari car wash atau cuci mobil biasa, hingga yang spesifik seperti felt wash atau pembersihan felt dan band. Dan di page ini, kita bisa lihat sekilas tentang Gomang, sejarah bagaimana Gomang berdiri dari tahun 2019, tujuan Gomang dalam menyediakan layanan cuci mobil yang berkualitas, wilayah kerja Gomang yang sementara ini ada di Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Surabaya, serta keunggulan Gomang dibandingkan jasa suci mobil panggilan lain. bagi yang tertarik untuk join dengan kami, bisa langsung ke website, dan tekan tombol join now, yang akan mengantarkan Anda ke aplikasi untuk mendaftarkan sebagai partner kami. Kemudian, bagi yang langsung tertarik untuk mencoba layanan kami, bisa klik pesan sekarang di website kami, yang akan menghubungkan Anda untuk mendaftar ke aplikasi customer kami. Sekarang kita sudah berada di halaman on page guming, klien dapat memilih produk yang tersebut di bawah ini. Sekarang saya akan memilih produk car wash, kita book now, oke di halaman form order, klien harus mengisi detail alamat atau bisa menggunakan fitur mall location untuk mendapatkan alamat secara real time. Klien juga dapat bentukan tanggal dan waktu secara fleksibel sesuai dengan keinginan mereka. Sekarang saya akan memilih tanggal, pada tanggal 25 mungkin, oke kita okekan saja, sekarang kita set timenya di jam 6 sore, berarti 18.00, oke 18.00, kita book now, akan muncul semendiri kita, kita check out, lalu saya akan menggunakan mitrans sebagai alat pembayaran saya. Di sini kita akan langsung ke re-direct ke halaman pembayaran di mitrans. lalu setelah itu, kita klik oke, kita kembali di re-direct ke halaman home. Kita dapat mengecek order, kita juga di halaman orders, sudah bertambah, di sini customer juga dapat mengupdate status jadi cancel, ataupun mode done. Klien juga dapat melihat mamang-mamang yang terdekat. Lalu kita juga dapat memanfaatkan fitur chat yang berada di dalam aplikasi kami, untuk memantau pergerakan dari si mamang, apakah sudah dekat atau tidak, maupun update dari si mamang tersebut. sekarang kita masuk ke halaman dari aplikasi mamang. Di sini mamang akan menerima orderan, dan mereka dapat pilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan, waktu dan tanggalnya. Nah, di sini mamang akan langsung ke re-direct, one-on-one dengan sang pemesannya. Nah, seperti yang bisa dilihat, sekarang mamang sedang bergerak menuju si klien, begitu juga dengan handphone yang berada di klien. Klien dapat memantau pergerakan dari si mamang tersebut. Ya, di sini kita menyediakan dashboard untuk mengontrol. Di sini saya membagi untuk jadi tiga bagian, yaitu ada bagian untuk total yang telah kita dapatkan selama ini. Di sini ada dashboard untuk perbulannya berapa, dan di sini ada langsung untuk bulan ini pendapatan kita berapa. Nah, di sini ada total ongoing worth, yaitu ongoing ketika kita mendapatkan order yang sedang berjalan. Di sini ada yang cancel, jadi berapa sih order yang telah kita cancel, yang di-cancel selama ini. Lalu, di sini ada total income selama kita berjalan. Di sini kita mendapatkan 24 order, yang nilainya itu sekitar 10.415.000. Nah, di sini kita ada dashboard modifier, yaitu dashboard yang melihat bulan secara spesifik berapa sih kita pendapatannya. Ya, kayak ma, bulan Maret ini kita mendapatkan 2.155.000 dengan total order 6, dan yang di-cancel itu 0. Lalu, di sini ada total ordernya 9. Pendapatannya 2.785.000 untuk bulan Februari. Oke, lalu kita ada di sini ada list log, secuplikan-cuplikannya, yaitu 3. Ketika di-klik, ini bisa menjadi semuanya yang telah terjadi. Ada list-listnya apa aja yang telah berubah di order yang telah berjalan ini. Nah, di sini juga ada most valuable mamang, yaitu Mang Iwan. Nah, Mang Iwan ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan order untuk bulan ini. Nah, di sini kita tampilkan untuk apresiasi kepada Mang Iwan. Nah, selain Mang Iwan, ada juga mamang-mamang lainnya, yaitu di sini. Nah, di sini kita menjabarkan semua mamang-mamang yang kita punya, yaitu ada 4 lagi, yaitu mas mp3, mamang dev, dan mamang tin-tin, dan mamang bad mood. Nah, di sini ada detail-detailnya, jadi kami mendapatkan informasi ketika ada sesuatu terjadi kepada mereka. Ketika customer dan mamang melakukan registrasi, data akan dikirimkan ke dalam database MongoDB. Dan setelah customer mengirimkan subnet order, customer akan mengirimkan data ke server berupa alamat yang didapat dari Google API. Dan data dari payment gateway mid-trans atau send gate yang nantinya akan customer. Ketika customer dan mamang melakukan registrasi, data akan dikirimkan ke dalam database MongoDB. Dan setelah customer mengirimkan subnet order, customer akan mengirimkan data ke server berupa alamat yang didapat dari Google API. Dan data dari payment gateway mid-trans atau send gate yang pada akhirnya customer akan mendapatkan notif jika order telah berhasil dibayar. Ketika customer dan mamang melakukan registrasi, data akan dikirimkan ke dalam database MongoDB. Dan setelah customer mengirimkan subnet order, customer akan mengirimkan data ke server berupa alamat yang didapat dari Google API. Dan data dari payment gateway mid-trans atau send gate yang pada akhirnya, customer akan mendapatkan notif jika order telah berhasil dibayarkan. Selanjutnya, list dari order akan dikeluar di aplikasinya semamu. Kami menggunakan React untuk membuat website, sedangkan untuk mobile kita menggunakan React Native dan Expo. Expo adalah platform untuk membuat aplikasi native untuk Android, iOS, dan web dengan JavaScript dan React. Apolo Client dan GraphQL digunakan oleh kami untuk fetch dan mutasi data ke server. Mid-trans dan send gate sebagai sistem pembayaran kami. Socket I.O. untuk real-time chat. Dan untuk menampilkan niris mamang dan update location mamang, kami menggunakan Google Maps API. Text-stack yang ada di backend terdapat Node.js sebagai framework JavaScript, MongoDB untuk database user, Postgre untuk database line user, GovQL platform untuk mengquery data dari database, Express sebagai platform server agar berjalan, SQLite digunakan sebagai ORM di Postgre, MongoDB sebagai ODM MongoDB, Redislab sebagai penyempanan data sementara, Mongo Atlas sebagai provider MongoDB Cloud, Heroku untuk mendeploy server, Docker untuk menetapkan environment deploy server. Sekian dari Tim Boman. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih atas waktunya untuk hiring partner, para instruktur, dan teman-teman yang sudah menyisikan waktunya untuk melihat video dari Tim Boman. Terima kasih atas waktunya.